Ini sudah ya untuk dosen 1 Sekarang kita berikan dosen 1 Kita save change Oke kita tunggu Nah ini teman-teman untuk dosen 1 Ini sudah dikumpulkan ya Dosen 1 sudah Sekarang waktunya dosen 2 Kita back to course Baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat calon guru selamat datang Di channel calon guru Sobat-sobat semuanya sesama mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Atau mungkin bagi teman-teman Yang nanti masuk pada angkatan 2 Yang saat ini mungkin teman-teman Masuk dalam pedalaman materi Atau angkatan ketiga Yang saat ini kalian sedang bersiap-siap Untuk mengencangkan ikat pinggang Untuk bersiap PPG dalam jabatan 2021 Langkah setelah kita Mengikuti perancangan pembelajaran Artinya disini teman-teman Tahap perancangan pembelajaran Ini adalah kita Itu merancang Tiga set Perancangan pembelajaran Bentuk RPP Kemudian dan lampir-lampirannya Kemudian kita buat Per-teaching Kemudian kita refleksi RTL Kita koreksi Kita Apa itu Kita edit lagi itu kan Maka langkah berikutnya Ini adalah kita mengikuti Uji komprehensif Yang dimaksud dengan uji komprehensif Ini adalah Kita Itu bisa cek disini ya Atau mungkin silahkan Lebih lengkapnya Kalian cek video saya sebelumnya ya Yang mana uji komprehensif Ini merupakan penilaian Yang dilakukan secara menyeluruh Tentang teori pedagogik Dan pengetahuan bidang studi Termasuk materi esensial Dan advanced material Dan seterusnya teman-teman Nah pada kesempatan ini Saya akan berbagi informasi Berbagi pengalaman Tentang cara upload Yang baik dan benar Untuk dokumen rancangan pembelajaran Yang akan digunakan Pada uji komprehensif teman-teman Uji komprehensif Nanti waktunya sekitar 50 menit Itu kita satu mahasiswa Ngedep 2 dosen Kita Untuk ketentuannya seperti apa Kisih-kisihnya seperti apa Soalnya contohnya seperti apa Silahkan simak video saya sebelumnya Di sini kita fokuskan Untuk cara upload RPP-nya Sebagai salah satu persyaratan Namun sebelum kita lanjutkan Perlu saya ingatkan Bagi yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe-nya Aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru Kalian gak akan ketinggalan informasi Oke teman-teman Di sini nanti kita akan mengupload 2 set 2 set rancangan pembelajaran Dibagi untuk 2 dosen penguji Ini masuknya kita klik di sini 4A Uji komprehensif Kita klik di sini Maka nanti akan terbuka Nanti kita ikut web meeting di sini Sesuai dengan jamnya Kemudian di sini Dari 4A2 dan 4A3 Uji komprehensif dosen 1 dan 2 Ini masing-masing kita upload Kita berikan teman-teman Nah disini sebelum kita upload Ini file-nya harus kita gabungkan dulu ya Nah jadi file-nya ini kita gabungkan dulu Mulai dari File RPP Bahana ajar Instrumen LKPD Media Ini Semua kita convert ke PDF Kemudian kita gabungkan menjadi satu Untuk cara menggabungkannya Itu silahkan simak video saya sebelumnya Atau silahkan tulis sejak di kolom komentar Nanti akan saya sematkan Nah disini berikutnya setelah kita gabungkan Teman-teman Disini adalah Nah nanti saya memakai RPP 1 RPP 2 Yaitu RPP 1 ini kelas 3 Luring Kemudian RPP 2 nya kelas 4 Daring Nanti kita akan bagi ke dosen-dosen tadi Kemudian yang paling penting itu Untuk penamaannya Penamaan ini sesuai dengan Arahan dari LPTK masing-masing Itu adalah seperti ini Kalau di tempat kami teman-teman Nah ini adalah kita fokus pada penamaannya Nah ini mahasiswa mengunggah Dua set dokumen ke LMS Uji Komprehensif 4A2 4A2 dan 4A3 Maksimal H-1 pukul 22 Sebelum pelaksanaan Uji Komprehensif Mahasiswa ya Nah sekarang untuk penamaannya Yang paling penting Nah ini untuk penamaannya Ini adalah kita cek File 2 set dokumen diunggah Dikirim dalam bentuk PDF Setiap 1 set dokumen Dijadikan 1 file Dengan urutannya ini ya Nah ini teman-teman Kemudian Dengan huruf kapital ya Jadi file diberikan nama mahasiswa Dengan huruf kapital Semua dan angka Setengah Menomori dokumen Perangkat pembelajaran Nah ini teman-teman Kalian nomori dokumennya Jadi nanti setelah kalian buat seperti panduan Disini kita namai filenya Bunga Lestari 1 gitu ya Ini adalah kita gunakan untuk uji komprehensif Jadi nama alir skor 1 Sekarang saya kasih nama ya Yang disini Tadi adalah yang saya sudah gabungkan ini Nah ini kita rename Oke maaf sorry Kita klik kanan Kemudian kita rename Oke tadi gimana Kita cek Nama alir skor 1 Nah gini kan tadi arahannya Oke ini kita Bisa Copy Oke Ini untuk rpp1 Nama 1 Kemudian yang rpp2 Ini Nama 2 Kita rename Nah ini teman-teman Ini untuk rpp2 ya Oke sekarang saatnya kita mengupload Nah uploadnya Pastikan koneksi internetnya lancar Kemudian kita buka Disini saya upload ke dosen 1 dulu Kita klik disini 4A2 Uji komprehensif dosen 1 Klik Kemudian kita scroll Nah ini nanti untuk rubrik penilaiannya Kita klik add submission Kita tunggu prosesnya Kemudian disini Untuk dosen 1 Kita berikan Satu ya Kita bisa klik disini bisa Atau disini juga bisa Kita pakai ini ya Kita choose file Kita akan diarahkan Menuju ke galeri Ini untuk satu dulu ya Nah tadi yang mana Yang ini ya Rpp1 Kita open Kemudian kita Upload file Kita tunggu prosesnya Kita tunggu prosesnya berputar-putarnya Biar selesai dulu ya Sambil ini kita nunggu teman-teman Disini biasanya Nanti selain diminta untuk Mengupload Ke LMS Juga diminta untuk mengupload Google Drive Di Google Drive Di masing-masing Grup WhatsAppnya Per kelas ya Biasanya nanti disediakan Link Drive Campus Untuk menampung Semuanya ya Per kelas Kemudian kita siapkan Duplikan video Pertijing 7-10 menit Yang dulu dari 40 menit Nah itu teman-teman Nah ini udah Untuk Rpp1 Sudah Sekarang kita tambah Rpp2 Kita tambahnya disini ya Nah ini Kita choose file Kita pilih yang Rpp2 Rpp2 Tadi disini ya Kelas 4 Oke Nah ini Kita klik Kita open Kemudian kita upload This file Kita tunggu sampai selesai Berputar-putarnya Jangan lupa Kopinya diseruput ya Nah ini sudah teman-teman Ini sudah ya Untuk dosen 1 Sekarang kita berikan dosen 1 Kita save change Oke kita tunggu Nah ini teman-teman Untuk dosen 1 Ini sudah dikumpulkan ya Dosen 1 sudah Sekarang waktunya dosen 2 Kita back to course Kemudian kita pilih Yang dosen 2 Nah ini kita klik 4A3 Kemudian kita scroll ke bawah Untuk memberikan ke dosen 2 Nah ini Kita add submission Kemudian kita Klik disini Kita choose file Kemudian kita pilih yang Satu dulu ya Oke Yang mana tadi Yang ini Ini Kita open Kita upload file Kita tunggu dulu Selanjutnya kita upload Yang rpp2 Klik disini Just file Kita rpp2 nya Tadi kelas 4 Nah ini Nah ini Kemudian open Kemudian upload this file Kita tunggu berputar-putarnya Kalau misalkan sudah Kita save change Oke sudah selesai teman-teman Dosen 1-2 sudah Kemudian kita back course Setelah ini Kita tinggal Memantau jadwal kita Mantau jadwal kita Untuk kita ikut Web meeting Maju Uji Komprehensif Oke Demikian semoga semuanya Semoga sukses semuanya Lulus PPG nya Lulus 100% Sertifikasi Segera cair Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa